Yakin Reino Barat tak akan selingkuh siarini ungkap perlakuan suaminya di atas ranjang yang bikin melongo. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sejak menjadi istri Reino Barat, syarini memang banyak mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Bahkan kini syarini telah berhenti total dari pekerjaannya. Hal itu dikarenakan orang tua Reino Barat memintanya fokus untuk memiliki anak. Sejak saat itu keputusan syarini banyak dipertanyakan masyarakat. Mengingat penyanyi yang akrab di Sapa Inces ini telah menjadi artis Bapa Natas Tanah Air. Berjuang dari nol tentunya bukan perkara mudah bagi syarini untuk bisa meraih kesuksesan seperti saat ini. Bundi-bundi rupiah yang didapat dari hasil manggung pun mampu memberikan kehidupan glamor bagi syarini. Bahkan bongkar kelakuan sang suami di ranjang yang diluar dugaan. Penasaran dengan jawaban dari syarini? Mengutip dari nova.id yang dilansir dari sosok.id, syarini mengungkapkan jika dirinya dan Reino Barat selama ini selalu harmonis. Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak R.B. Orang Jepang terkenal setia, sebelumnya aja ada 5 tahun, pacaran dengan Luna Maya itu nyata. Puji syarini, memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat, ujar syarini. Syarini juga membeberkan perlakuan spesial Reino Barat tiap malam padanya. Bosan dengan syarini, Reino Barat belak-belakan bongkar keburukan. Sering minta. Baru-baru ini pasangan syarini dan Reino Barat yang sudah menikah 4 tahun itu memang tak jarang. Sering menjadi sorotan. Terlebih syarini masih sering dikaitkan dengan Luna Maya, mantan pacar suaminya. Hal itu karena pernikahan syarini dan Reino Barat yang mendadak memunculkan asumsi publik, jika pelantun sesuatu itu merebut pacar dari Luna Maya. Tak heran jika hingga kini syarini terkadang masih mendapat kunjingan. Usut punya usut belum lama ini pun Reino Barat sempat membeberkan soal kekurangan istrinya, yang menurutnya menjadi kebiasaan kurang baik. Hal itu dicelaskan Reino jika wanita yang sering disapa inces itu, sering meminta untuk ditemani. Padahal Reino Barat sedang sibuk. Untuk kekurangan syarini, makan harus tepat waktu. Bangun pagi, makan harus tepat waktu. Makan siang, teng harus tepat waktu. Biasalah ya baru menikah minta ditemani, padahal mungkin saya juga sibuk ujar Reino Barat. Tapi ya bukan kebiasaan guru juga sih, hanya butuh adaptasi sebelumnya. Meskipun begitu mantan pacar Luna Maya itu tak menjadikan hal itu. Sebagai permasalahan, menurutnya sosok syarini merupakan wanita yang sangat baik hatinya. Hal itu pun yang membuatnya rela meninggalkan Luna Maya demi menikahi syarini. Dia amat sangat baik hatinya orang yang punya hati baik dari lubuk hati yang paling dalam. Ungkap Reino Barat. Selama saya sudah hidup 34 tahun, tidak pernah saya mendapatkan perasaan ini. Saya mau sama dia selamanya. Jelas Reino Barat sambil menetap wajah syarini. Syahrini dan Reino Barat bakal menetap di luar negeri. Aisyarani mendadak singgung soal hal mengejutkan ini. Terkait keberadaan inces terbongkar alasannya. Syahrini dan Reino Barat bakal menetap di luar negeri. Aisyarani mendadak singgung soal hal mengejutkan ini. Terkait keberadaan inces yang bakberi syarat syahrini dan Reino Barat bakal menetap di luar negeri. Terbongkar alasan sebenarnya Syahrini dan Reino Barak bakal menetap di luar negeri Hingga kini masih berada di Singapura, Syahrini dan Reino tanpa keinginan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, jauh dari keluarga Isyarat inces panggilan agrav Syahrini yang tak kembali ke Indonesia ini pun turut ditunjukkan oleh Aisyah Rani Sang Adik Yang memang sudah selama beberapa bulan belakangan Syahrini diketahui sedang berada di Singapura bersama Reino Barak Namun berbeda daripada tahun sebelumnya biasanya beberapa minggu celang perayaan Idul Fitri Inces sudah kembali ke Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga besar Dilansir melalui unggahan akun Instagram pribadinya, dua hari celang lebaran tiba, inces masih berada di Singapura Ramadan Karim, Ramadan is going, don't let your good deeds go to, tulis inces Keberadaan sang kakak yang sampai saat ini belum pulang itu pun memantik reaksi Aisyah Rani Yang mempertanyakan nasib lebaran bersama mereka Jadi lebaran ini kita jauh di mata dekat dia timba seperti itu tanya Rani Sayangnya hingga kini pertanyaan sang adik itu belum mendapat balasan dari inces Padahal beberapa waktu lalu Syahrini sempat menunjukkan tanda kepulangannya ke Indonesia Setelah beberapa bulan tinggal di Singapura dengan sang suami akhirnya adik Aisyah Rani Beri kode akan kembali ke Indonesia Melalui Instagram storiesnya wanita yang akrab disapai jazz tersebut menyapa para awak media Indonesia Yang disebut sebagai kekasih hatinya Terhirup aroma Syahrini yang akan berkuasa dan berhadir daya di Indonesia Hal tersebut diketahui dari penelusuran bencormastinpost.co.id Dari Instagram at Princess Shandri Apa kabarnya para awak media Indonesia kekasih hati inces? Selamat berkuasa semoga kalian selalu dalam perlindungan awak subhanahu wa ta'ala Sio Son telah menonton ini dalam caption Ketika itu Syahrini belum berhijat tepatnya pada 2018 silam Memang Syahrini dikenal sebagai salah satu artis tanah air yang ramah kepada media Tak ayal itu ditandai dengan sikap Syahrini yang kini merindukan media Yang telah menemani perjalanan ke artisannya itu Aku dan awak media taga artis Syahrini ujar Syahrini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!